Pemirsa tadi malam adalah puncak kepadatan arus mudik lebaran Idul Adha. Cuti bersama lebaran Idul Adha 15 Oktober mendatang, menyebabkan tiket kereta api tanggal 11 hingga 16 Oktober ke sejumlah daerah di Pulau Jawa nyaris habis sejak 2 hari lalu. Dan untuk mengetahui bagaimana situasi terkini di stasiun kereta api Senen, Jakarta Pusat, kita terhubung dengan reporter Berita 1, Neysia Megawati. Ya, Neysia, puncak arus mudik lebaran Idul Adha khususnya kemarin sudah mengalami puncaknya. Bagaimana dengan keadaan di stasiun kereta api Senen pagi ini? Ya, udah dimana sekali bahwa pada malam kemarin merupakan sudah ada kenaikan atau meskipun meloncakan dari penumpang yang akan merangkat atau melakukan Idul Adha mudik untuk perayanan Idul Adha sendiri. Dan untuk lagi situasi sudah ada 4 kereta yang sudah dilangkatkan dan ini adalah kereta yang akan menuju ke Putu Harjo, kereta Saunggali dimana perangkatannya sendiri sebenarnya akan memulai pada pukul sekitar kalau menurut jadwal sekitar pukul 7 lewat 10 nanti dan berdasarkan informasi kami dapat dari Humas Daop 1, Skender menyatakan bahwa memang ada kenaikan penumpang artinya bahwa dalam Idul Adha ini maksud kami sudah sekitar ada kenaikan mencapai 5 persen. Memang kenaikan tersebut tidak terlalu signifikan dibandingkan dengan kenaikan penumpang ataupun kenaikan pada saat hari raja. Ini Lufi 3, namun memang ini cukup naik. Kalau misalkan 1 hari di stasiun Senin ada sekitar berangkatnya sekitar 12.000 penumpang, tapi pada saat 2 hari ini ada sekitar bisa mencapai 15.000 sampai dengan 20.000 penumpang setiap harinya. Begitupun juga dengan susana di stasiun Senin ini, ini adalah kereta yang pagi ini yang akan berangkat ke Tualjo, kereta yang terakhir untuk pagi ini, dimana nanti sekitar pukul 1 nanti akan ada keberangkatan lagi untuk tujuan Mataraja Malang yang akan berangkat pada pukul 13.40 atau sekitar pukul 2 siang nanti. Memang mayoritas keberangkatan dari stasiun Senin ini menuju ke daerah Jawa seperti Yogyakarta, Malang, Jawa, 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 Jawa. Dan ini juga biasanya bahwa kalau 2 hari yang lalu tiketnya hampir habis, namun hari ini dipastikan bahwa tiket dari tanggal 15 sampai dengan 11 sampai tanggal 15 Oktober sudah habis karena memang penumpang sudah membeli tiket-tiket tersebut sebelum Jawa Jawa. Atau memang-memang sistem dari tiket online ini sudah melalui tiket online dimana untuk pembelian tiket sudah bisa dibelakukan atau sudah bisa dibeli atau sudah dipesan 90 hari sebelum pembelian tiket tersebut dibuka ataupun tanggal-tanggal tersebut ingin dibeli 90 hari sebelumnya bisa dipesan melalui via online. Doni. Ya, Nesia, ini harusnya kereta di belakang Anda sudah berangkat 3 menit lalu ya karena waktu di studio sudah menunjukkan pukul 7 lebih 13 menit. Ya, kalau bicara soal penumpang yang sekarang membeludak, bagaimana dengan penumpang yang harus diangkut dengan kereta tambahan? Apakah PT Kereta Api Indonesia menyiapkan kereta sapu jagad? Ya, dari ngomong untuk kereta tambahan sendiri memang ada sudah dua kereta tambahan untuk stasiun Senin maksudnya di tujuan Malang dengan kereta Mataraja yang menuju ke Malang dan juga kereta pengawal yang akan menuju ke Solo. Nah, memang selain bodohnya seharusnya tiga menit yang lalu kereta ini sudah berjalan atau sudah berangkat namun memang masih mungkin kereta ataupun yang bertugas ini masih menunggu jika memang ada penumpang-penumpang yang lain akan menggunakan kereta ini. Karena memang untuk membeli antar sendiri jika memang sistem dari kereta api sendiri jika memang penumpang jika tidak memiliki tiket yang tidak sesuai dengan KTP maka tiket tersebut hangus akun-penumpang tersebut harus beli tiket kembali Dan ini memang untuk penambahan kereta sendiri hanya dua karena ini menurut dari pihak Dumas dan dikatakan bahwa memang tidak ada tekan signifikan dibandingkan dengan para lari raya Idul Fitri sementara jika memang ada dua sementara kalau di stasiun Gambir ada tiga ada tiga kenaikan atau penambahan jumlah dan Doni ini kenampaknya sebentar lagi akan berangkat para penumpang yang akan bermudik ke Kutu Arjo di Jawa Tengah Doni Ya baik, terima kasih Neysia dan selamat jalan buat para penumpang yang mudik Lebaran Idul Adha Neysia Megawati melaporkan langsung dari stasiun kereta api Senin Jakarta Pusat Selamat menikmati